Oke, disitu memang muncul juga tuntutan seorang presiden itu mundur ya. Dan kita selalu menganggap kalau tuntutan mundur itu bukan berarti harus makar loh ya. Karena itu juga dijamin secara konstitusi untuk menuntut seorang presiden mundur. Diperintahkan bubar pun tidak membubarkan diri, itu pun bisa dikenakan bijanan. Ya, saya dapat banyak postingan dan banyak baser yang menganggap ini udah makar. Kalau orang minta presiden mundur itu ada alasannya tuh. Kalau ditodong dengan senjata untuk mundur itu namanya makar. Ini permintaan dengan analisis kan. Kalau tidak memiliki mekanisme ini, apalagi sudah ada bahasa-bahasa akan menjatuhkan pemerintah, itu pasal 107 dari KUHP jelas sekali tegas. Inilah undang-undang yang dibuat oleh rakyat. Itu bahasanya jelas. Yaitu perbuatan yang bermaksud untuk menggulingkan pemerintah yang sah adalah perbuatan makar. Sepanjang itu melalui jalur yang konstitusional, melalui DPR, melalui MK, lalu melalui MPR terakhir, maka sesungguhnya sah-sah saja. Yang tidak sah dan tidak boleh adalah melakukan kegiatan-kegiatan untuk menjatuhkan presiden, menjatuhkan pemerintah dengan cara yang tidak diatur oleh perundang-undangan yang ada. Tapi karena sudah timbul semacam antipati, kalau yang ngomong itu oposisi maka itu buruk, lalu presiden menganggap bahwa yaudah nggak usah dilahirkan gitu. Ya nggak perlu dilahirkan juga, karena itu kan cuma wacana. Artinya ya didiamin aja, nggak usah dibalas dengan ide makar, segala macam itu. Didiamin aja, didiamin aja. Ya udah berapa kali itu. Kalau satu kali itu kebetulan. Kalau dua kali kebangetan. Kalau tiga kali ketakutan. Oh gitu? Lakukan sekali lagi kedunguan namanya. Jadi mobilisasi umum dalam bentuk jurasa apapun juga, kalau melanggar poin pasal 6, maka itu akan dapat dibubarkan. Itu diatur dalam pasal 15. Bahwa pelanggaran dalam pasal 6, maka penegak hukum dapat melakukan pembubaran. Kalau seandainya ternyata itu dibubarkan dan kemudian ada perlawanan, ada KUHP. Pasal 212 sampai dengan 218. Melawan perintah petugas yang sah. Kalau petugasnya ada satu orang ancamannya lain, lebih dari dua orang ancamannya berbeda, ada korban dari petugas juga ancamannya berbeda, sampai 218. Diperintahkan bubar pun tidak membubarkan diri, itu pun bisa dikenakan pidana. Kalau tidak melalui mekanisme ini, apalagi sudah ada bahasa-bahasa akan menjatuhkan pemerintah, itu pasal 107 KUHP jelas sekali tegas. Inilah undang-undang yang dibuat oleh rakyat. Itu bahasanya jelas. Yaitu perbuatan yang bermaksud untuk menggulingkan pemerintah yang sah adalah perbuatan makar. Dan ada ancaman bidananya. Dalam hal terjadi periswa itu, maka penegak hukum, dan tentunya dengan bantuan didukung oleh dari unsur-unsur lain, termasuk TNI, kita akan melakukan langkah-langkah hukum. Dan selanjutnya, apabila seperti yang dikatakan oleh Pakak Polri, itu adalah tindakan makar, maka itu bukan urusan berpulisan saja, tapi sudah urusan TNI juga. dan saya juga sudah menentangkan para Pak Kutama menyatakan prajurit-prajuritnya untuk dilatih, disiapkan yang sehat, dan untuk diketahui oleh seluruh masyarakat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa prajurit saya ini, sejak dia masuk, di diri, disumpah, para prajurit saya, sudah memerlukan syarat-syarat dari segi agama apapun yang dia amut, untuk melakukan jian. Kalau nggak mau nyambut, nggak apa-apa, akan kirim wakil saja. Tetapi, akhirnya, jurnalis tahu, bahwa polanya, Nanti Pak Jokowi pasti akan minta pagi-pagi, buatkan saya agenda untuk keluar kotak. Kira-kira begitu, kan? Itu sebetulnya, saya sejenis kepengecutan sebetulnya, karena itu rakyat dia, dia mesti hadapi. Aduh. Saya sudah nanya, apa habaib yang lain nggak mengingatkan? Sudah, tapi melawan dia, malah dibutahnya. Bagi dia itu, nggak ada orang yang lebih hebat daripada diri dia. Ini yang namanya takabur itu. Jadi, nggak bisa diingatkan lagi. Karena nggak bisa diingatkan lagi, mau nggak mau, ya hukum yang berlaku. Negara kita nggak boleh kalah dari preman. Termasuk preman yang berkondok agama. Nggak boleh kalah negara dengan preman. Itu bukan ulama kok. Dia aja ngaku-ngaku. Itu ulama. Ulama mana ada yang kayak gitu? Itu rakyat dia, dia mesti hadapi. Aduh. Buya mengatakan, para preman berjubah itu sudah merusak agama ini dari agama yang penuh kulasasi menjadi agama yang syarat dengan kekerasan. Bukan agamanya. Tetapi perilaku preman berjubah ini yang menjadi menjadi PR atau menjadi kersahan seorang buya saat ini. Aksi masa 411 yang dilakukan Gerakan Nasional Pembela Rakyat atau CNPR menuntut Presiden Jokowi Dodo mundur dari jabatan Presiden menjadi bahan pembicaraan. Lantaran gerakan tersebut bisa jadi bagian dari makar. Padahal beberapa tahun lalu sempat disampaikan oleh mantan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bahwa menggulingkan pemerintah merupakan tindakan makar. Kalau seandainya ada bahasa ajakan untuk dalam bahasa yang sekarang dipakai people power itu adalah mobilisasi umum untuk melakukan penyampaian pendapat harus melalui mekanisme ini. Ujar Tito kepada Kompas TV Kalau tidak melalui mekanisme ini apalagi sudah ada bahasa-bahasa akan menjatuhkan pemerintah itu pasal 107 KUHP jelas dan tegas. Tambahnya Menurut Tito, people power merupakan upaya untuk menggulingkan pemerintah yang sah serta akan ada ancaman pidana yang mengikatnya. Ini adalah undang-undang yang dibuat oleh rakyat itu bahasanya yang jelas yaitu perbuatan yang bermaksud untuk menggulingkan pemerintah yang sah adalah perbuatan makar dan ada ancaman pidananya. Tambah Tito Sementara dilansir oleh VOA Tito menambahkan people power yang sebenarnya sudah terjadi pada pencoblosan yakni 17 April 2019. Oleh sebab itu ia meminta semua pihak untuk menghormati proses pemilu yang saat itu masih berjalan. Apa yang disampaikan oleh Rasubeno Arief dalam video yang diunggah di platform YouTube akun Rocky Group Official dengan berjudul Mengapa setiap kali ada unjuk rasa Jokowi kabur dari istana terpatahkan dengan pernyataan Tito Carnavia tersebut. Awalnya ia mengumumkakan seharusnya aksi 411 yang dikelar di depan istana presiden pada Jumat 4 November seharusnya aksi tersebut tidak bisa langsung dituding sebagai tindakan makar. Menurutnya tuntutan Jokowi mundur dari jabatannya dijamin oleh konstitusi. Tuntutan mundur itu bukan berarti harus makar loh ya karena itu dijamin secara konstitusi untuk menuntut seorang presiden mundur yang gak boleh itu justru seorang presiden yang mau maju terus sampai di Gabriodeca. Justru itu yang dilarang oleh konstitusi ujar Hersubeno Arief seperti yang dikutip dari warta ekonom jaringan suara.com Masih menurut Hersubeno selama ini di Indonesia unjuk rasa kerap diidentikan dengan kerusuhan atau kekacauan sehingga menjadi alasan aparat bertindak represif. Di Indonesia ini kelihatannya seolah-olah kalau unjuk rasa itu identik bahwa itu akan terjadi kerusuhan atau kekacauan dan itu yang kemudian membuat aparat keamanan bertindak represif dalam soal unjuk rasa. Padahal kan sebenarnya hak menyatakan pendapat itu dijamin daripada konstitusikan katanya. Menimpali pendapat tersebut Rocky Crew menyatakan hak demonstrasi rakyat harus dijaga lantaran demonstrasi yang akan menghidupkan demokrasi. Nah kalau alasannya itu berbahaya di mana ada demonstrasi yang tidak menimbulkan semacam kerusuhan tetapi tidak ada kerusuhan yang membahayakan demokrasi kalau betul-betul aparat itu bekerja sesuai dengan SOPK ujarnya. Terkait dengan aksi masa yang dilakukan CNPR pada Jumat kemarin bertepatan dengan peringatan 411 Rocky mengatakan Presiden pasti mengetahui potensi dalam aksi demonstrasi yang dilakukan pada Jumat kemarin menurutnya. Demikian juga soal demonstrasi Presiden pasti tahu bahwa oh ini akan ada potensi jadi kerusuhan sehingga dia pergi dari situ justru dia pergi dari situ menimbulkan semacam dendam sehingga nanti akan balik lagi demonstrannya ujarnya ia mengingatkan jika Presiden Jokowi datang menemui demonstran dengan pengamanan yang sesuai SOPK seperti saat menemui demonstran 212 lalu maka tidak terjadi apa-apa ia mengumumkakan jika pada dasarnya rakyat hanya ingin mengeluh kepada pemimpinnya pun ia juga mengungkapkan tuntutan Presiden mundur bukan bentuk tindakan maka Rocky mengemukakan Presiden Jokowi hanya perlu mendiamkan hal tersebut karena pada dasarnya hal itu termasuk ke dalam hal rakyat untuk mengucapkan kejujuran pikiran itu terhalang karena ketakutan akan adanya pidana kalau saya bilang Presiden mundur aja karena gak mampu untuk memberaskan potensi perpecahan bangsa yang basisnya rasialisme yang basisnya agama yang basisnya primordial ya saya kasih faktanya kan ujarnya Senada dengan Tito Karnavian di awal pengamat hukum pidana Franz Hendra Winartah juga menilai upaya untuk menggulingkan pemerintah meskipun dalam bentuk ucapan dapat dikolongkan sebagai tindakan makar upaya untuk menggulingkan pemerintah baik itu dalam pikiran ataupun ucapan supaya pemerintah tidak berjalan dengan efektif dan efisien bisa dikolongkan sebagai makar ucar Franz ketika dihubungi antara di Jakarta Franz mengatakan dalam peraturan terkait hukum pidana tindakan makar tidak hanya dibatasi sebagai aksi bersenjata yang melawan pemerintah namun segala tindakan pemikiran baik lesan maupun tertulis serta ucapan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah dapat dikolongkan sebagai makar apalagi kalau yang bersangkutan menghasut atau memprovokasi banyak pihak untuk melawan pemerintah apalagi hingga bertujuan mengganggu jalannya pemerintahan itu tidak boleh dan sudah diatur dalam hukum pidana kita KUHP ungkap Franz menurut Franz tindakan yang tergolong makar adalah tindakan yang inkonstitusional karena pertentangan dengan undang-undang dasar 1945 Tindakan makar ini dikatakan Franz juga dapat disebut sebagai pemberontakan sehingga dapat dicerat hukuman kurungan hingga 15 tahun dikatakan 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 dikatakan